Pernahkah kita menanyakan, sudah berapakah saldo tabungan kebaikan yang kita tanam atau kita simpan selama ini? Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan evaluasi dan muah sabadiri buat kita semuanya, khususnya buat saya. Sudah berapakah nilai saldo tabungan kebaikan yang kita miliki untuk bekal nanti di Bank Akhirat? Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo apa kabar sahabat MOC, teman-teman Mas Oji Channel dimanapun teman-teman saat ini berada Mudah-mudahan teman-teman dalam kondisi yang tetap sehat, masih bersemangat dan senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya oleh Allah SWT Amin ya robbal alamin Terima kasih teman-teman karena masih setia bersama dengan Mas Oji Channel Mudah-mudahan channel ini terus memberikan manfaat dan terus bisa berkembang untuk memberikan yang terbaik buat teman-teman semuanya Mas Oji Channel, teman berbagi, motivasi dan inspirasi Sahabat MOC dimanapun teman-teman saat ini berada, hari ini kita ingin kembali sharing sama seperti biasa Sharing yang kita ingin sampaikan pada kesempatan kalian adalah ngomongin tentang tabungan Kayaknya cocok ya, tanggal tua ngomongin tentang saldo tabungan Teman-teman mungkin sering ngecek saldo tabungan kita Tanggal-tanggal tua ini ada nggak transperan gitu ya Di akhir bulan seperti ini, teman-teman kadang-kadang ingin melihat saldo tabungan saya berapa gitu ya Karena kita ingin ada banyak keperluan yang ingin kita penuhi Tetapi teman-teman yang ingin kita sharingkan hari ini bukan sekedar tabungan di dunia Tetapi tabungan di akhirat Mau tahu selebihnya? Yuk kita simak Sahabat MOC sekalian, bicara saldo tabungan tentu adalah sebuah persiapan buat kita Menghadapi segala keperluan yang tidak terduga Ketika kita memiliki tabungan, saldo yang ada di bank yang kita punya Itu tentu saja mendiris peleng atau jaga-jaga Agar suatu ketika kebutuhan kita itu bisa terpenuhi Manakala ada keperluan yang mendadak, mendesak atau tidak terduga Nah sama halnya teman-teman pastinya berharap bahwa saldo tabungan yang kita miliki itu Pastinya mengalami peningkatan-peningkatan ya Selalu mengalami penambahan setiap periode Setiap bulan kalau saldonya nambah pastinya senang Nah banyak orang yang memikirkan saldo tabungan di dunia Dia ingin agar saldo tabungannya bisa bertambah bermilyar-milyar rupiah Kadang kemarin baru saja kita dapat informasi Ada seorang nasabah di sebuah bank tertentu yang saldo tabungannya hilang Terbuang sekian miliar Tapi apakah kita pernah memikirkan ada saldo tabungan yang lain yang juga tidak kalah pentingnya Karena dengan saldo tabungan yang banyak Pastinya kita memiliki ketenangan yang lebih dibanding kalau saldo tabungan kita itu Tiap bulan hanya isinya ratusan ribu Seratus ribu, dua ratus ribu Ya tentu berbeda ya dengan mereka-mereka yang memiliki tabungan isinya miliaran Nah pastinya teman-teman berharap saldo tabungannya bisa bertambah bertambah dan semakin banyak Jadi terasa wajar kalau akhirnya banyak orang yang berlomba-lomba Agar saldonya itu bisa bertambah dengan menggunakan investasi Jenis tabungan yang ditawarkan oleh berbagai macam bank dan sebagainya Sehingga normal atau wajar bagi kita semuanya mikirin saldo tabungan agar selalu bertambah Karena untuk apa? Untuk tabungan jangka panjang kita ke depan Banyak orang yang tidak sadar dan banyak orang yang telena Karena menumpuk banyak saldo tabungan di dunia dalam bentuk rupiah Tetapi melupakan saldo tabungan yang lain Yaitu saldo tabungan kebaikan di bank yang sudah Allah siapkan Pernahkah kita menanyakan sudah berapakah saldo tabungan kebaikan yang kita tanam atau kita simpan selama ini? Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan evaluasi dan muah sama diri buat kita semuanya Khususnya buat saya Sudah berapakah nilai saldo tabungan kebaikan yang kita miliki untuk bekal nanti di bank akhirat? Yuk teman-teman jawab sendiri Karena teman-teman lah yang tahu dan bisa mengevaluasi diri Seberapa banyak saldo tabungan yang sudah kita miliki Hari ini teman-teman kita dihadapkan kepada tawaran berbagai macam bank Ada bank konvensional, bank syariah Semuanya memiliki penawaran agar kita bisa menjadi nasabahnya Berbagai macam promo diberikan kepada bank, kepada kita Agar kita bisa menabung di bank tersebut Dengan berbagai macam promo, kemudahan membuka layanan tabungan Dan juga ada promo-promo yang lain Padahal Allah juga memberikan kemudahan-kemudahan Agar kita juga memiliki tabungan kebaikan di akhirat Kalau bank di dunia atau bank konvensional atau bank syariah Menawarkan promo dengan bagi hasil Kalau bank konvensional disebut dengan bunga Kalau bank syariah namanya bagi hasil Dengan sekian persen Agar saldo tabungan kita bisa bertambah melalui bagi hasil itu Luar biasanya bank akhirat Itu Allah tawarkan kita mendapatkan bunga tidak puluhan persen Tetapi ratusan persen Lebih tepatnya 700 persen Allah tawarkan untuk tabungan kebaikan kita Nah teman-teman ada gak bank di dunia yang memberikan Bagi hasil sampai dengan ratusan persen Tentu tidak ada yang berani memberikan itu Dan Allah memberikan garansi untuk setiap kebaikan yang kita tanam Untuk setiap tabungan kebaikan kita Itu dilipat gandakan dengan bagi hasil sebanyak 700 persen Ini sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 Ya pasti teman-teman sudah pada tahu dan sudah banyak yang paham ya Ya dalam surat Al-Baqarah ayat 261 Allah terangkan bahwa perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir Pada setiap bulir ratusan benih Allah melibat gandakan Ganjaran bagi siapa saja yang dia gandaki Dan Allah maha luas karunianya Dan Allah maha mengetahui Nah itu tadi teman-teman Allah sudah janjikan Tentang bagi hasil 700 kali lipat 700 persen Dari setiap tabungan kebaikan yang kita miliki Dan waktunya tidak dibatasi Dari kita lahir sampai kita diakhiri hidupnya di dunia ini So teman-teman jangan pernah ragu lagi Untuk menambah saldo-saldo kebaikan Dengan tabungan-tabungan kebaikan Untuk bekal kita nanti Banknya sudah jelas bank akhirat namanya Nah Allah juga memberikan promo-promo yang lain Melalui bank akhirat ini Dengan tabungan kebaikan kita Salah satu promonya adalah Bahwa saldo tabungan kita itu Tidak dibatasi minimalnya Mungkin kalau bank di dunia Teman-teman bisa melihat Ada batasan minimal Untuk bisa menabung ke situ Tetapi disini Allah membebaskan Tidak ada batasan minimal Ataupun maksimal Di dalam tabungan ini Ini yang menarik Jadi kita bisa menyimpan kebaikan-kebaikan kita itu Tanpa batas minimal Ini sebagaimana Allah jelaskan Di dalam surat Al-Baqarah Ayat 267 Yuk kita simak Nah di dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa Wahai orang-orang yang beriman Inifakkanlah sebagian dari hasil usahamu Yang baik-baik Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu Nah teman-teman semua Ini menggambarkan bahwa Allah tidak membatasi kebaikan-kebaikan yang kita miliki Kata sebagian Itu bisa sebagian kecil Atau sebagian besar Yang bisa kita inifakkan Dan yang kita bisa berikan Untuk menanam kebaikan-kebaikan di dunia ini Artinya tidak ada nilai minimal Bisa sebagian kecil Bisa sebagian besar Yuk teman-teman jangan ragu Untuk kita menebarkan kebaikan Ya Menginfakkan harta yang kita miliki Untuk menabung Dengan tabungan-tabungan kebaikan Sebagai bekal Di Bank Akhirat Kelak Dan satu lagi yang luar biasa teman-teman Allah begitu luar biasa baik Dengan menyediakan Bank Akhirat Tabungan untuk menyimpan Tabungan kebaikan itu Tidak dibatasi tempatnya Mau dimanapun Ya Kita bisa melakukan Kenapa? Kantor cabangnya itu ada dimana-mana Ya Kalau di Bank Dunia Ya Bank Konfesional Bank Syariah Kita harus mencari kantor cabang terdekat Tetapi di sini Kita tidak dibatasi Dimanapun kebaikan ini Ya Bisa kepada fakir miskin Kepada anak yatim Kepada saudara Kepada tetangga Tabungan kebaikan harus kita tebarkan Tidak dibatasi tempatnya Sehingga ini menjadikan kemudahan kita Untuk menambah saldo-saldo kebaikan di dunia Dan untuk bekal kita menuju ke akhirat nanti Jadi itu teman-teman Yang kita ingin sharingkan pada kesempatan hari ini Mudah-mudahan teman-teman memiliki spirit dan semangat Untuk bisa menambah lagi saldo-saldo kebaikan Yang bisa kita tanam Yang bisa kita tabung Untuk bekal kita menuju ke akhirat nanti Berapapun Yuk tingkatkan saldo tabungan kebaikan kita Jangan hanya kita berpikir Untuk meningkatkan saldo tabungan Bank di dunia Tetapi juga kita harus memikirkan Saldo tabungan yang ada di tangan akhirat nanti Mudah-mudahan sedikit yang kita ingin sharingkan hari ini Bisa bermanfaat Dan bisa menjadikan diri kita menjadi lebih baik lagi Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih Buat teman-teman Atas segala partisipasi Dukungan dan support yang diberikan Untuk channel kita Agar bisa terus berkembang Dan jangan lupa Dukung channel ini untuk terus berkembang Dengan cara Klik tombol like Share dan subscribe Dan jangan lupa Untuk menuliskan komentar Di kolom komentar Sebagai sarana Untuk bersilaturahmi kita Terima kasih atas segala perhatiannya Mohon maaf Atas segala kekilafannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.